mtk lovers jumpa lagi dengan saya Doli Fereanto dan ya sudah ya ya kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengembangkan channel matematika ya ya sebenarnya ini diambil dari sebuah pertanyaan ya yang pernah datang di kolom komentar di salah satu video saya ya sebenarnya saya sendiri juga sebenarnya karena channel saya sendiri masih belum berupakan channel yang yang besar ya karena pasti banyak sekali channel-channel pendidikan yang pasti jauh lebih besar ya saya sendiri juga masih masih baru apa nyubilah ya ibaratnya istilahnya ya nyubi gitu ya ya tapi mungkin disini saya cuma ingin sharing saja Bagaimana sebenarnya kita bisa bertahan dari apa bertahan untuk terus mengisi apa konten channel YouTube ya khususnya disini ada channel matematika ya kenapa kenapa saya khususkan channel matematika ya pertama memang saya juga sendiri adalah channel yang lebih banyak mayoritas kontennya adalah tentang matematika ya dan memang karena semenjak pandemi ini ya hampir semua guru akhirnya membuat video ya membuat video dan memang bagus-bagus ya dan sehingga apa banyak hampir semua guru juga sekarang sudah menjadi youtuber ya khususnya untuk matematika sudah sangat banyak sekali ya konten konten apa channel apa channel channel YouTube matematika ya nah sekarang permasalahnya adalah gimana sih biar kita bisa apa bersama-sama berkembang ya bertahan gitu ya kan ya tips yang pertama adalah kita coba luruskan lagi motivasi kita ya karena kita apa sudah memutuskan bahwa sebagian besar atau sebagian apa bahwa ya sebagian besar konten kita berisi tentang matematika ya tentunya kita kita sudah tahu ya bahwa di Indonesia minat berapa berapa orang sih orang yang benar-benar minat matematika ya tentu tidak sebanyak apa orang-orang yang minat untuk mencari apa eh hiburan aja ya Nah itu berbeda kalau orang yang sengaja mencari video tentang hiburan ya video yang eh lucu-lucu atau video yang apa ya pasti pasti jauh lebih banyak dibandingkan apa orang yang eh mencari konten YouTube tentang matematika ya jadi yang pertama ya udah kita niatkan saja yang motivasi kita ya untuk apa ya kita untuk sering aja sering aja ilmu kita ya bisa juga kalau saya pribadi dulu lebih motivasinya lebih untuk apa ya mengembangkan kemampuan mengajar ya 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 di awal-awal video saya terlihat sekali sangat canggung ya di depan kamera ya bahkan di awal-awal saya benar-benar hanya mengeluarkan tulisan saja ya lalu kemudian ya sudah lah memberanikan diri ya lebih gimana caranya lebih percaya diri ya gitu ya mungkin motivasi yang lain lagi mungkin bapak teman-teman bapak ibu guru bisa juga motivasinya mungkin Oh biar saya bisa belajar terus apa ini juga salah satu motivasi saya ya biar saya terus berpikir mengisi konten apa lagi ya mengisi konten apa lagi ya lalu belajar lagi belajar lagi ya mencari konten-konten yang menarik ya yang tentunya masih terkait dengan matematika ya sesuai dengan bidang kita itu ya kan ya bisa juga mungkin apa motivasinya ya banyak sih ya sharing ya sekedar sharing untuk mengajar kepada siswa-siswa yang nah karena di musim pandemi ini juga banyak pasti bapak ibu guru ya motivasinya ya udah yang penting nanti guru nanti murid-murid saya kalau mau akses ya pembelajaran bisa lewat channel YouTube saya langsung itu boleh-boleh saja ya bagus ya Nah tapi apakah apakah kita tidak boleh mempunyai motivasi Wah nanti saya bisa jadi youtuber terkenal ya dapat adsense banyak gitu ya ya boleh-boleh saja sebenarnya ya cuma ya sekali lagi kalau kita sedang memang meniatkan diri ya untuk untuk berkecimpung dia berkecimpung di apa YouTube pendidikan ya apalagi matematika sekali lagi ya ya agar kita bertahan ya mungkin kita jangan terlalu apa jangan terlalu berharap banyak ya walaupun disini ini bukan pesimis ya saya kalau saya sih tipenya yang lebih baik ya sudah lah pesimis dalam hal apa impian tapi maksimal dalam hal upaya ya jadi kita tetap aja apa tetap aja berkarya terus ya ya dalam hal urusan nanti dapat adsense besar atau apa itu urusan nantilah ya jadi terus berkarya saja ya jangan terlalu berharap jangan terlalu berharap jangan terlalu berharap dengan adsense dan lain sebagainya kenapa karena sekali lagi ya topik konten yang kita pilih itu sangat minim sangat minim apa peminat sebenarnya di Indonesia ya tapi tidak menutup kemungkinan juga ya mungkin ya kebetulan channel Bapak Ibu Guru sangat bagus ya sangat-sangat apa sangat sesuai dengan apa harapan harapan pasar gitu ya harapan mungkin banyak siswa yang ternyata sangat tercerahkan dari konten Bapak Ibu guru lalu mereka apa sharing juga ke temen-temennya dan ya terbukti cukup banyak juga kok cukup banyak juga apa channel matematika ya khususnya ya yang sudah mungkin sudah puluhan ribu atau bahkan mungkin sampai sudah ada yang mencapai seratusan ribu ya Nah itu itu banyak juga jadi nggak perlu juga putus asa tapi juga jangan terlalu mengharapkan adsense ya karena kalau motivasi kita adsense lalu viewer yang banyak ya saya yakin Bapak Ibu guru membuat 10-20 video juga sudah sudah apa sudah jadi patah semangat ya karena untuk awal-awal kita berkarya ya pastikan apa YouTube ini jarang merekomendasikan Oh apa Yusaha bikin buku komik drawing komik apa ini susah Oh ini karya Yusaha Oke ya ini komik ya bikinnya Oke next time nanti kasih tau ya temen-temen ya gimana ya cara bikinnya ya Oh ya lihat saja di apa black white animation titik dua titik dua stickmen go go susah banget channelnya Oke ya tuh kan aja jadi bingung kan ngomong apa tadi ya ya yang pertama benar dulu apa motivasi kita ya jangan terlalu apa termotivasi dengan adsense ya atau jumlah viewer atau jumlah subscriber ya karena saya juga melihat beberapa Bapak Ibu guru sudah ada juga yang semangat banget apa sub for sub gitu ya kan nggak papa ya saling dukung saja nggak papa ya tapi perlu hati-hati juga karena sub for sub juga kalau kita masuknya melampaui batas dan takutnya kebijakan YouTube ya itu akan menolak itu malah nanti jadi membahayakan channel Bapak Ibu guru gitu ya kan buat video yang rutin ya buat video yang rutin ya tips yang kedua adalah membuatlah buatlah video yang secara rutin ya jadi Bapak Ibu guru mungkin di awal-awal apa pembentukan channel ini ya kalau bisa rutin ya walaupun mungkin seminggu tiga kali ya ya atau ya seminggu sekali lah minimal ya rutin-rutin saja lalu sharing ke medsos medsos Bapak Ibu guru ya Nah masukin semua komunitas komunitas yang terkait dengan komunitas matematika ya di kalau di Facebook itu grup-grup ya grup-grup matematika kalau di Instagram boleh apa Hashtagnya apa makna matematika ya ya jadi tapi sekali lagi juga jangan apa-jangan apa membanjiri apa medsos teman-teman ya dengan apa dengan link-link ya itu juga akan kurang etis juga gitu ya jadi jangan sampai ketika ada postingan dari teman kita gitu ya seorang guru atau apa gitu ya tiba-tiba kalau kita masukin aja link kita Nah itu juga kan nyampah ya istilahnya kalau ini nyampah ya jangan jangan juga ya tapi kalau memang masih terkait dengan topik Oh ya kebetulan pas nih ada yang nanya tentang apa limit misalnya Oh boleh nih saya saya pas ada ada video tentang limit barusan saya bikin atau pernah saya bikin boleh di sharing linknya gitu jadi jangan jangan dia posting tentang apa kita promosi posting apa promosi ya itu nanti juga akan banyak orang kesel gitu ya kan ya jadi buatlah video yang rutin dan coba sharing ke medsos medsos ya dan yang ketiga agar kita bertahan adalah jangan iri kepada channel yang lain mungkin bapak ibu guru pengen suatu saat lihat juga gitu ya membuka channel teman-teman kita yang lain ya guru-guru yang lain eh waduh channel ini ternyata jauh lebih berkembang dari channel saya wah langsung down ya jangan ya jangan tidak perlu irian ya karena kita tujuan utamanya sebenarnya sebenarnya tujuan yang paling baiknya walaupun mungkin tujuan orang-orang masing-masing berbeda tapi kita ambil ambillah sisi positifnya kita sama-sama sharing konten ya sharing ilmu ya kan jadi sama-sama maju ya nah ya tapi hati-hati dengan apa dukung mendukung melewat sub for sub ya sekali lagi bukan bukan berarti itu jelek menurut saya ya tapi tapi kebijakan YouTube itu yang perlu kita cermati ya jangan sampai kita malah rugi ya nanti kalau di band gitu ya kan ibaratnya ya kan jadi kita nggak bisa berkarya lagi lewat YouTube gitu ya kan oke lalu ya terus aja pokoknya bapak ibu guru terus saja membuat konten ya kalau kita ada saatnya kita bosan misalnya seperti saya saya beberapa waktu yang lalu sampai berhenti sampai kalau nggak salah hampir sebulan lebih kalau saya ya udah kalau memang sudah jenuh sekali ya udah berhenti mungkin sesaat gitu ya tapi ya buat lagi konten atau mungkin mengganti sedikit topiknya ya akan sesaat sama seperti saya ini sekarang ini beberapa beberapa video saya di terakhir ini adalah lebih banyak apa sharing sharing aja gitu ya ya karena ya mungkin mungkin juga sedang dalam keadaan jenuh juga karena sebenarnya sih kalau yang sekarang bukan masalah jenuh tapi ya ingin ngobrol aja pertama ingin ngobrol ingin sharing ya yang kedua juga kalau saya lihat memang semenjak pandemi ini sudah banyak sekali apa konten-konten tentang matematika ya yang yang dibuat oleh bapak ibu guru dan keren-keren gitu ya ya udah jadi saya lebih banyak apa akhirnya lebih banyak membuat video-video tentang sharing-sharing seperti ini ya tapi bukan berarti nanti saya tidak akan membuat video-video yang benar-benar pembahasan materi matematika lagi ya pasti saya Insyaallah membuat banyak lagi gitu ya Oke demikian pembahasan kali ini semoga bermanfaat buat Bapak ibu guru terus semangat untuk berkarya ya berkarya terus dan semakin bermanfaat buat banyak orang ya sampai jumpa bye bye